Dengan mengikuti langkah dan cara yang akan kami jelaskan dalam video kali ini, maka kalian akan berhasil mengecek semua nama dan password wifi yang disimpan di komputer. Oke, sebelumnya let me welcome you back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang 2 cara menampilkan semua password wireless wifi di Windows cepat dan mudah. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Cara mengeceknya yang pertama yaitu adalah melalui settings ya. Oke, untuk memulainya, buka saja icon wireless untuk menampilkan daftarnya ya. Klik network and internet settings untuk menampilkan pengaturannya ya. Oke, kemudian pilih change adapter change ya. Oke, pada halaman ini kita klik wifi ya. Kita double klik saja, kemudian pilih wireless properties, kemudian pilih security. Kemudian kita centang untuk menampilkan password untuk wifi tersebut. Oke, lalu bagaimana jika komputer kita menyimpan banyak akun wifi. Oke, cara yang kedua yaitu melalui kode ya. Kita coding di sini. Oke, untuk memulainya kita buat terlebih dahulu sebuah file ya. Dengan notepad ya. Kita beri saja nama, sebagai contoh di sini misalnya, my wifi ya. Oke, kita double klik untuk melihat dan membuka notepad ya. Kemudian kita tuliskan kode berikut ini. Oke, kalian dapat mendownload atau mengunduh kodenya di bagian halaman deskripsi video ini ya. Jika kalian tidak ingin mengikutinya, oke. Kita mulai saja, kita lanjutkan dengan memasukkan kodenya ya. Oke, ini adalah kode script shell windows ya. Ya, perlu kami tekankan di sini bahwa kode ini pastinya akan sangat berguna Untuk menampilkan semua akun wireless wifi yang tersimpan di komputer kita ya. Oke, di sini kita melakukan for do ya. Ini adalah looping ya. Oke, seperti ini. Oke. Ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa ada juga cara lain untuk mengecek password wifi kita ya di komputer atau PC. Caranya yaitu melalui command prompt ya atau CMD. Di sana kita ketikan dengan perintah yang relevan ya untuk menampilkan passwordnya. Karena menurut kami untuk cara tersebut agak rumit ya. Jadi kami gunakan cara ini saja untuk mempersingkatnya. Karena ini merupakan gabungan dari cara melalui CMD tersebut ya. Oke, kita berikan dengan kanda petik ya di sini. Oke. Sekali lagi perlu kami tekankan untuk teman-teman yang tidak ingin menulis kodenya ya. Bisa di unduh atau download melalui link yang kami sediakan di deskripsi postingan video ini ya. Oke, di sini kita loop lagi sekali lagi. Kita e-call langsung untuk datanya ya. Wi-Fi name di sini. Password. Oke. Seperti ini. Oke, jika sudah klik save dan selesai ya. Jangan lupa juga untuk mengganti ekstensinya dari txt menjadi titik bat atau bat ya. Agar bisa kita eksekusi. Iya, kita mulai untuk mengeksekusinya. Kita double klik saja maka secara langsung daftar nama dan password Wi-Fi kita akan ditampilkan ya. Bagaimana? Sudah bukan? Oke. Silahkan kalian download kode ini secara gratis dengan menggunakan link di deskripsi. Oke, kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.